Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbritbani hadir kembali Kali ini kita bakalan membahas tentang Ciri-ciri kelincian Oke Nah Setelah kemarin kita Ngawinin kelinci itu Yang ada dua tahap perkawinan Insya Allah Kelincinya bakalan hamil Kenapa? Karena saya yakin Dengan dua kali pencoblosan Pasti kelinci kita hamil Nah Kita kan gak tahu tuh Kira-kira Ciri Ciri Daripada kelinci hamil itu seperti apa Saya kasih Masuda Oke Yang pertama Ciri kelinci hamil Biasanya mulutnya Berwarna sedikit merahan Tapi tidak selalu merah Atau merah Terlalu terang Merah Berbeda Dengan Merah Seperti biasanya Dia tidak Ya Di mulutnya ada Ada warna merah Kadang ke Hidungnya juga Merah Nah kita amati Kalau misalkan Penci kita Sekiranya Sudah sampai Dua minggu Dari perkawinan Kita lihat tuh Mulutnya merah Yang kedua Biasanya Kelinci Yang hamil itu Naksu makannya Meningkat ya Jadi Usahain tuh Si kelinci yang udah hamil Jangan sampai kelaparan Kan Bapak Sudah lapar tuh Jadi Usahain jangan sampai Dia kelaparan Nah Jadi Ciri yang kedua Kelinci hamil Sudah lapar Naksu makannya Karena Naksu makannya Ya Oke Nah Untuk yang ketiga Dia lebih galak Lebih agresif Karena dia Pasti Mempertahankan Teritorinya Sendiri Terlebih lagi Kalau misalkan Sang jantan Didekatin sama Betina Pasti dia Bakal cekan-cakan Ya Nah itu yang ketiga Untuk yang keempat Kalian tahu mungkin Nah Untuk yang keempat Biasanya Kelinci yang hamil itu Minumnya lebih banyak Lebih banyak Kenapa Karena Minimal ya Dia tidak Sampai dehidrasi ya Jadi Selalu sediakan Tempat minum Di kandang Masing-masing Ya Untuk ciri yang keempat Nah Untuk ciri yang kelima Kita bisa melihat Dari perutnya yang kunci Sedikit membesar Kita bisa amati Dari luar Bentuk perutnya yang agak besar Pasti terlihat Ya Nah Untuk memastikan bagaimana Dia hamil atau tidaknya Dengan Melihat perutnya Ada cara yang Kenal Apa itu? Sistem palpasi Palpasi apa? Saya juga belum bisa Palpasi Tapi Palpasi disini Dalam artian Kalau kita raba Perut kelinci Itu Terasa ada Benjolan Ya Terasa ada benjolan Nah Biasanya Kalau yang udah senior Biasanya Itu Berkiraan untuk palpasi Satu minggu Para senior udah bisa Mengidentifikasi Kalau kelinci itu Amil Positif amil Nah Tadi Yang Sekarang yang Ciri Kelinci yang Ketujuh Biasanya Dia tidak mau kawin lagi Karena mungkin Di perutnya Sudah ada janin Jadi Dia berpikir Ngapain Saya kawin lagi Tom mau punya anak Gitu Kira-kira Oke Ciri yang Kedelapan Kalau kelinci itu Amil Biasanya Mudah stres Dia ada sedikit gangguan Dan dia pasti stres Nah Usahain Kalau kelinci Amil Hindari Dari kebisingan Suara-suara Yang tidak Menangkir Dengar Biasanya Saja Gombongan anjing Ataupun Gangguan Dari hewan-hewan lain Nah Untuk yang terakhir Biasanya Kalau dilihat Di kandang Dia suka Ngorek-ngorek Kandang Cirinya Kerinci Amil Bisa kita lihat Suka ngorek-ngorek Kandang Biasanya Di usia Kehamilan 25 hari Sang Bertina Pasti Akan Seperti Ini Karena Dia berpikir Dia harus Mempersiapkan Kandang Yang terbaik Untuk Anak-anak Nyalah Dilan Nah Gimana Rekan-rekan Mungkin Tekan Disini Ada yang Menambahin Jangan Lupa Like And Subscribe Kalau Ada Kalian Ataupun Komentar Lainnya Silahkan Diisi Di kolom Komentar Sampai Ketemu Lagi Fitbit Bani Selanjutnya Assalamualaikum Slanjutnya